lalu pada kiai-kiai orang Arab harus bahasa Arab kalau enggak enggak dihargai walaupun saya pernah bilang kepada Raja Fahad waktu jadi presiden Fahadu Saudi Arabia baginda jangan percaya kepada bahasa Arabnya Jamaah Haji Indonesia lu kenapa mereka makin bahasa Arab kuno yang ada di kitab-kitab lama sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern Oh ya contohnya apa seorang kiai ya Sheikh dari Indonesia pergi haji habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya dia keluar di sampingnya selama itu jalan satu jurusan nah karena dia dari depan dia baca ya jadi di sana itu no entry tidak boleh masuk bahasa Arabnya ditulis memuat dukul enggak boleh masuk dari depan lu dari sana satu jurusan kata kiainya ini kepada pembantunya karena dia nggak ngerti bahasa Arab sekarang orang sini kenapa karena dukul itu kalau dikitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri lalu itu kok makhluk dukul diarang dukul orang sini keterlaluan lu kenapa masa begitu kok di jalan Raja Fahad Mgoyuk kepingkel-pingkel setelah sampai kembali di Jakarta seminggu kemudian saya dapat surat dari seorang warga negara Saudi Arabia terima kasih Anda telah membuka mulutnya Raja kami semenjak jadi Raja enggak pernah buka mulut itu nah ini nah itulah rojo ketemu tukang banyol terima kasih